Halo sahabat Youtube, masih bareng Bang Zona disini Kali ini kita bakal otak-atik beberapa fitur yang ada di komentar channel kita Sebenernya Youtube itu sudah menyediakan beberapa fitur untuk kita bisa mengelola komentar yang masuk ke channel kita Dan fitur ini sebenernya cocok banget untuk teman-teman yang bener-bener udah menerima banyak banget komentar yang ada di channel kita Jadi saya akan jelaskan fiturnya dan mungkin fitur ini teman-teman juga belum pernah menggunakannya Dan sebagai informasi video ini saya buat dalam kondisi potret ya Jadi kalau layarnya masih belum full silahkan teman-teman nonton dalam kondisi full layar Cara bikin full layar kan teman-teman udah pada tau lah ya tinggal tekan aja layarnya satu kali Nanti di pojok kanan bawah itu ada kotak kecil teman-teman tinggal tekan aja biar layarnya itu full Dan kemudian kita langsung aja buka aplikasi YT Studio Jadi disini saya menggunakan HP ya Nah nanti di bagian bawah itu ada beberapa menu karena kita bahas pada bagian fitur komentar Kita langsung pilih aja menu komentar Nah disini sering kita kan membalas komentar yang masuk itu sering banget ya dari teman-teman Namun disini sebenernya ada fitur yang bisa ngebantu kita Nah fitur atau menu-menunya itu ada di bagian paling atas Ini kalau kita perhatikan di bagian paling atas saya akan jelasin dulu ya Di bagian paling atas ini ada dipublikasikan belum saya respon Dan juga ada beberapa lagi telusuri berisi pertanyaan dari supertanks subscriber publik status pelanggan Itu saya akan jelasin semuanya Jadi nanti yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah perbedaannya Nah nih perbedaannya kalau dia kotaknya berwarna putih seperti ini Itu artinya lagi aktif Lagi itu yang kita pilih Kalau yang seperti ini misalkan telusuri itu kan kotaknya warna hitam ya Artinya tidak kita pilih Jadi hasil komentar yang ditampilkan YouTube ini berdasarkan apa yang kita pilih di atas Itu pertama yang harus teman-teman pahami Nah untuk settingan awalnya kita itu bisa pilih yang dipublikasikan Kita bahas dulu nih yang dipublikasikan Ini kalau kita tekan nanti ada dua pilihan di bagian bawah Nih teman-teman bisa lihat di bagian bawah Ada dipublikasikan ada ditahan untuk ditinjau Maksudnya begini Kalau dipublikasikan itu artinya komentarnya bisa dilihat publik Semua orang bisa melihat Tapi kalau ditahan untuk ditinjau Ini adalah komentar-komentar yang hanya pemilik channelnya aja Hanya kita yang bisa lihat Ya ini ada perbedaan Nih kalau kita pilih yang ditahan untuk ditinjau Ini adalah komentar-komentar spam yang tertahan Nih contohnya seperti ini Ya teman-teman bisa lihat Di sini ada orang yang berkomentar Misalkan pakai link videonya Ataupun ada komentar-komentar yang mampir Ataupun komentar yang tujuannya untuk saling subscribe Saling support Itu sebenarnya tidak berguna ya teman-teman Kenapa saya bilang tidak berguna Karena komentar-komentar seperti itu akan masuk di dalam ini Spam ditahan untuk ditinjau Hanya pemilik channel yang melihat Jadi semua kata-kata ini seperti mampir The spirit facting together Banyak banget kan teman-teman pemula yang masih belum paham tentang komentar ini Tanpa sadar mungkin teman-teman dengan menuliskan kata mampir Ataupun apapun itu kata-katanya Misalkan di 20 video dalam satu hari Maka tanpa teman-teman sadar Komentar itu tidak muncul di video yang teman-teman komentari Dia tertahan Dia masuk ke bagian spam Apalagi kalau teman-teman itu Membagikan link-link seperti ini Jadi niatnya promosi justru tidak ada gunanya Karena dia tertahan Bahkan komentar ini bisa dihapus sama pemilik channelnya Bahkan bisa dilaporkan juga gitu Jadi sangat berbahaya Jadi untuk teman-teman yang mau berkomentar Ada banyak kok Cara kita berkomentar bisa mengucapkan terima kasih Beri saran, masukkan gitu kan Ataupun kita bisa request next tutorial mau apa gitu ya Jadi ini yang pertama Ada dua pilihan ditahan untuk ditinjau dengan dipublikasikan Kita kembalikan ke settingan awal lagi Kita pilih yang dipublikasikan Ini artinya komentar yang dilihat banyak orang gitu ya Ini contohnya ada satu menit yang lalu nih Sudah masuk lagi komentar Nah disini kita geser Kita pilih yang belum saya respon Disini kalau kita tekan Itu juga ada pilihan lagi Apa nih yang mau teman-teman lakukan Terhadap komentar yang ada di channel kita Kalau belum saya respon Berarti youtube akan menampilkan Komentar yang belum kita respon sama sekali Belum kita love Belum kita balas komentarnya Atau pengen ngelihat komentar yang udah kita respon Jadi dia dipisah-pisah tuh sama youtube ya Siapa nih disini yang udah pernah menggunakan fitur ini Atau belum pernah sama sekali Coba nanti sambil nonton video ini Teman-teman tinggalkan komentar ya Kemudian yang ketiga ada respon dengan balasan baru Itu maksudnya kita udah merespon suatu komentar orang Terus orangnya balik lagi komentar gitu Jadi seperti jadi chatting gitu Maka ini di bagian nomor tiga Kalau teman-teman mau melihatnya di bagian nomor tiga Respon dengan balasan terbaru Nah disini saya pakai yang belum saya respon aja ya Jadi biar teman-teman paham Kemudian disini kalau kita pengen nge-actkannya Atau mengeluarkannya atau tidak mengaktifkannya Kita tinggal act aja Kita act seperti ini Kemudian nanti bakal beda lagi hasilnya Teman-teman bisa lihat ke bawah Kemudian disini kita mau membahas tentang telusuri Jadi disini dipublikasikan Kita pilih dulu yang belum saya respon Saya pengen tahu nih Kita pengen menelusuri sebuah komentar gitu kan Nah telusuri ini Ini maksudnya adalah kita tekan dulu ya Biar diaktif Nah telusuri itu dia kita bisa masukkan sebuah kata kunci Di dalam komentar itu Contohnya kita mau menemukan komentar dari sebuah channel Entah itu channel teman kita Entah itu channel haters Ya jadi kalau kita pengen tahu nih Misalkan ada haters nih yang masuk ke channel kita Tandain aja Tandain namanya Catat nama channelnya Nanti masukkan di bagian ini ya Maka nanti youtube akan menampilkan semua komentar dari haters itu Dan kita lebih gampang kan untuk menghapusnya Nah disini saya tidak contohkan haters ya Tapi saya contohkan channel teman saya Misalkan channel si Tamlika Nah saya pengen tahu nih Ada gak Tamlika komen di video-video saya Mungkin ada yang 2 bulan yang lalu Yang masih belum saya balas gitu kan Nah kita terapkan Maka sekian banyak komentar Youtube memfilter Nah ini Kelihatan kan Ini Tamlika 4 bulan yang lalu Ada komentar Kemudian juga Ini dia juga komentar Ini lagi dia komentar Jadi sangat memudahkan kita untuk mencari Seseorang ataupun mencari sebuah channel Yang sering berkomentar di channel kita gitu ya Jadi fitur yang namanya telusuri ini sangat bisa membantu kita Baik untuk hal positif ataupun hal negatif Ya hal negatifnya yang tadi kita bisa mengetahui Misalkan ada hatersnya yang masuk Misalkan siapalah namanya ABC misalkan gitu ya Nah nanti dari hatersnya ini Kita masukkan aja tuh kata kuncinya Nanti muncul semua tuh komentar-komentar Kayak si Tamlika ini muncul semua Dan kita gampang tinggal Tekan titik 3 disini Kita udah bisa hapus komentarnya Untuk semua videonya Nah kemudian Kalau kita mau menggunakan fitur yang disebelahnya Menu yang disebelahnya Teman-teman harus Di-act dulu ya Kita close dulu yang ini Yang telusuri Kita act Kemudian kita pilih yang berisi pertanyaan Ini apa sih maksudnya yang berisi pertanyaan itu Maksudnya begini Ketika orang berkomentar Itu kan ada dua ya Ada orang yang berkomentar Hanya sekedar Ngucapin terima kasih Ada yang memang benar-benar ada isi pertanyaannya gitu Nah disini sangat cocok untuk teman-teman Yang channelnya udah besar banget Jadi bisa lebih cepat menemukan Komentar-komentar yang berisi pertanyaan Jadi tinggal di-actifkan aja nih Di bagian ini Dipublikasikan Kemudian yang belum saya respon Kemudian yang berisi pertanyaan Nih kita tekan Komentarnya bakal berubah Nih Komentar-komentar yang ditampilkan sama Youtube disini Ini adalah komentar yang berisi pertanyaan Contohnya nih Satu jam yang lalu nih Bang Zona pengiriman surat Google SN ini Berdasarkan alamat di KTP kah? Nah ini kan sebuah pertanyaan gitu Atau kalau kita geser lagi ke bawah Itu juga semuanya berisi pertanyaan Jadi yang komentar-komentar Ucapan terima kasih Atau hanya komentar biasa Itu tidak masuk di bagian ini Jadi udah dipisah sama Youtube Gara-gara ini fitur Gara-gara ini tombol ya Jadi dia udah mengambil yang berisi-berisi pertanyaan Misalkan seperti ini Bang kategori apa untuk konten mewarnai Kan itu sebuah pertanyaan gitu Jadi udah terpisah Sangat gampang banget ya Dengan fitur ini Kemudian kita udah tahu nih Fitur berisi pertanyaan Kita ek aja Kita ek Kita lanjut ke yang berikutnya Jadi tinggal diaktifkan Di nonaktifkan gitu aja ya Dari SuperTanks Misalkan saya pengen tahu Ada nggak sih orang yang komentar Yang belum saya respon Tapi komentarnya itu Ngasih SuperTanks SuperTanks itu yang Ngasih berupa uang Di kolom komentar Kalau teman-teman pernah lihat ya Ini coba kita aktifkan Ada nggak kira-kira Oh ternyata ada nih Satu orang nih Dari channelnya Bang Baby Monta ya Ini lumayan nih Dikasih 50 ribu nih Terima kasih Bang Bang Baby nih ya Terima kasih atas semua Tutorial Google AdSense nya Nah jadi ternyata Beliau ini melihat Video saya yang ini Dan memberikan SuperTanks sebesar 50 ribu Nah jadi Juga bakal Terpisah kan Jadi sekian banyaknya Komentar yang masuk di channel kita Itu bisa dipisah-pisah Berdasarkan fitur ini Mana yang kolom Mana yang komentar negatif Mana komentar yang spam Mana komentar yang Berisi pertanyaan Bahkan ini yang komentar dari Si SuperTanks nya Jadi kalau seandainya banyak Ini ada 2-3 SuperTanks nya Bahkan muncul semua disini Ya sekarang kita Act lagi Kita coba yang ke sampingnya Subscriber public Ini subscriber public itu Berarti orang-orang yang Mengaktifkan subscription public nya Ini kita coba lihat Ini adalah Komentar-komentar yang masuk Tapi channel-channel yang Sudah mengaktifkan subscriber public nya Subscriber nya Jadi Itu gunanya Kemudian kita X Dan coba kita geser lagi Disini ada status pelanggan Nah status pelanggan ini Maksudnya membership ya Jadi Untuk teman-teman Mungkin belum semuanya Channel yang punya Tombol gabung Kalau teman-teman Perhatikan di bawah video saya Atau di channelnya Sunat Tutorial Itu sebenarnya ada Tombol gabung Tombol gabung itu adalah Tombol untuk teman-teman Menjadi membership saya Menjadi pelanggan saya Dan komentar dari membership Itu juga dipisah dengan Komentar orang umum Orang biasa Ya Jadi Disini juga bakal dipisah Ini contohnya Kita praktekkan Kita tekan status pelanggan Ada gak komentar yang belum saya respon Ini status pelanggan Disini kita pilih yang Pelanggan channel Jadi kalau bukan pelanggan channel Berarti Subscriber gitu kan Nah ini pelanggan channel Kita tekan Nah Nanti akan muncul Komentarnya Contohnya seperti ini Terima kasih atas infonya Nanti disamping itu ada logonya Kalau teman-teman jadi membership saya Join dari tombol gabung Yang ada di channel Sunat Tutorial Teman-teman bakal bisa ngeliat Nih Ya jadi Ada perbedaan nih Kalau member-member saya itu Di samping nama channelnya Itu ada logo Yang udah saya siapin Dan logo itu bisa berubah-berubah Sesuai dengan Berapa lama dia menjadi membership Gitu Ya Nih Jadi komentar-komentar orang yang Bukan membership Gak masuk ke bagian ini Jadi saya bisa lebih fokus Menjawab pertanyaan Misalkan hari ini pengen ngejawab pertanyaan Dari khusus pelanggan saya Khusus membership Tinggal saya pakai fitur ini aja Ini bakal muncul semua pertanyaannya Komentar-komentarnya itu bakal muncul semua Jadi dia terpisah gitu kan Nah itu Fitur untuk pelanggan channel Coba kita Yang terakhirin Yang paling asik nih Ya yang paling asik Settingannya Pastikan dulu Yang seperti ini Bentar Ini agak ribet nih Coba kita Geser Nih Dipublikasikan Belum saya respon Dan kita pengen lihat yang terakhir nih Fitur yang terakhir Yang paling Saya suka nih Kita kepoin nih ya Kita kepoin Nih ada yang namanya Jumlah subscriber Nah jumlah subscriber ini Maksudnya Kita itu bisa Kita bisa tahu Kira-kira Channel Ada gak channel Berdasarkan subscribernya Yang komentar di video kita Misalkan kita kepo nih Ada gak ya Orang yang channelnya Udah 1 juta Tapi mau komentar di video kita Itu bisa teman-teman Dia melalui ini Jumlah subscriber Kita tinggal tekan Nih jumlah subscriber Muncul kan Teman-teman tinggal pilih nih Pengen melihat channel Yang subscribernya berapa Saya pengen ngeliat Misalkan Ada gak sih Channel yang Jumlah subscribernya itu Lebih dari 1 juta Kemudian komentar di channelnya Zona Tutorial Saya kepo Misalkan gitu ya Nih kita pilih aja Misalkan 1 juta Kemudian bakal muncul nih Tuh Teman-teman bisa lihat Ya Teman-teman bisa lihat Nih ada orang yang komentar Dari channelnya KS Itu checklist Jadi untuk channel Yang udah lebih dari 100 ribu Eh 1 juta Itu Sudah lebih dari 100 ribu Maksud saya Pasti dia ada checklistnya Ya seperti channel Zona Tutorial Itu kan ada sekitar 200an ribu ya Itu udah ada checklistnya Di samping Nama channel kita Jadi Komentarnya juga sama Jadi komentar yang ditampilkan Di sini Ini adalah komentar-komentar Dari channel Yang sudah lebih dari 1 juta Ini contohnya Yang udah lebih dari 1 juta komentar Di videonya Zona Tutorial Nih Videonya Zona Tutorial Ini contohnya dari Kak Kak Uniara Ini Kak Uniara Ini udah lebih dari 1 juta subscriber Dan dia komentar Di videonya Zona Yang video yang ini Ya jadi Sangat membantu banget Kita bisa tahu Kalau teman-teman Nggak percaya Coba kita cek Salah satu aja ya Si Kak Uniara Kan ini tadi Saya setting 1 juta ya Ini kan tadi Saya setting 1 juta Yang muncul kan Uniara nih Coba kita cek channelnya Si Kak Uni ini Kita cek channelnya Kak Uni Uniara Uniara Oke Kita lihat Tuh Teman-teman bisa lihat Ya Subscribernya Sudah sekitar 6,3 juta Ya Sudah 6,3 juta Artinya Fitur yang tadi itu Emang benar-benar akurat Benar-benar bisa Memisahkan Komentar-komentar Di channel kita Berdasarkan Kebutuhan kita Masing-masing Ya itu Sekitar 6,3 juta Dan ini Kalau mau Pengen menghapusnya Atau pengen menggantinya Ya teman-teman Tinggal Di-act-kan aja Atau diganti lagi Misalkan Kita ganti Kita act dulu Kemudian kita ganti Jadi jumlah Subscriber yang Di atas 10 juta Ada gak kira-kira Saya juga belum pernah lihat Jumlah Oh ternyata tidak ada kan Lebih dari 10 juta Belum ada nih Orang yang lebih dari 10 juta Yang komentar di channel saya Itu belum ada Berarti masih sekitar 1 jutaan Sampai 10 jutaan Contohnya ya Kak Yuni tadi Itu sekitar 6,3 juta Jadi kalau teman-teman Sudah selesai Menggunakan fiturnya Jangan lupa Semuanya di-act Jangan lupa Semuanya di-act Kembalikan seperti Awal lagi Yang settingan pertama tadi itu Settingan awalnya itu Cuman 2 begini Dipublikasikan dengan Belum saya respon Jadi Untuk teman-teman Ini sangat membantu Apalagi kalau komentar teman-teman Sudah banyak banget Jadi Yang penting disini adalah Hindari komentar yang spam Nah kemudian Untuk selanjutnya Buat teman-teman Yang masih pengen Belajar lagi Ilmu tentang youtube Teman-teman bisa Kepoin channel saya Channel Zuna Tutorial Dan kalau teman-teman Mau konsultasi Ataupun koreksi channel Bersama saya Silahkan teman-teman Join di Kelas youtube Zuna Tutorial Kemudian Kalau teman-teman Suka dengan video ini Teman-teman bisa Like dan subscribe Dan jangan lupa Di share ke teman-teman lainnya Biar mereka juga tahu Apa yang saya bagikan hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya